Hai Baking Lover, selamat datang di channel Lisa Ahmadi Di video kali ini saya akan berbagi resep di serkap tanpa oven, ini hanya dimasak Bikinnya sangat mudah dan rasanya enak banget Yuk kita buat sama-sama Langkah pertama, siapkan air kelapa 600 ml, boleh diganti dengan air putih Masukkan ke panci, tambahkan 130 gr kental manis 5 sendok makan gula pasir atau sesuai selera, garam setengah sendok teh Setelah itu kita aduk Kemudian dimasak sampai mendidih Setelah mendidih, diangkat Selanjutnya tepung maizena 50 gr, masukkan ke dalam wadah Larutkan dengan 50 ml air Aduk hingga larut Lalu masukkan 2 kuning telur Setengah sendok teh pasta vanila Aduk rata Nah ini tadi air kelapa yang kita masak Ini akan saya pindahkan dulu ke panci yang lebih besar Lalu kita masukkan larutan tepung maizena sambil diaduk hingga tercampur merata Setelah itu kita masak Gunakan api sedang cenderung kecil Sambil diaduk terus sampai mengental dan meletup-letup Lalu masukkan 50 gr margarin Aduk hingga tercampur merata sampai terlihat licin Nah sekarang matikan kompor Lalu kita masukkan 500 gr daging kelapa muda Ini diambil dari 2 butir kelapa Aduk hingga rata Terakhir masukkan roti tawar Saya pakai hanya 3 lembar saja Dipotong kotak seperti ini Kemudian diaduk merata Setelah tercampur merata Kita pindahkan ke dalam tinwall Lakukan sampai selesai Nah tambahkan kismis 20 gr Almond slice ini sudah disangrai sebanyak 10 gr Terakhir 1 sendok makan bubuk kayu manis Setelah selesai kita masukkan ke dalam lemari es Karena disajikan dingin lebih enak Saatnya kita cobain Ini lumer banget Rasanya enak Manis dan gurih Cocok jadi ide jualan Satu resep ini jadi 8 tinwall Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian Sampai ketemu lagi di video berikutnya Di video kali ini Saya akan berbagi resep Video jualan Yaitu Kelapetar coklat lumer Nah mau tahu Apa aja bahan Dan cara membuatnya Nonton videonya sampai habis Langkah pertama Siapkan 20 gr bubuk coklat 40 gr tepung protein rendah 60 gr tepung maizena Kemudian diayak Lalu dicampur jadi satu Selanjutnya Masukkan susu cair 600 ml Sambil diaduk Tambahkan 300 ml air kelapa Aduk sampai tercampur merata Kemudian disaring Tambahkan 130 gr gula pasir Kemudian masak sampai mengental dan meletup Sambil diaduk terus Supaya tidak mudah gosong Gunakan api sedang cenderung kecil Setelah mengental dan meletup Matikan kompor Tunggu sampai uapnya hilang Disini sudah saya siapkan 4 butir telur Kita akan pisahkan kuning dan putihnya Setelah uap panasnya hilang Masukkan kuning telur Saya masukkan satu dulu Kemudian diaduk cepat Masukkan sisa telurnya Aduk hingga rata Sekarang nyalakan api kompor Gunakan api kecil Masukkan 120 gr dark chocolate kompon Sudah dicincang kasar Tambahkan 70 gr margarin Aduk hingga semuanya meleleh Setelah itu Masukkan setengah sendok teh bubuk kayu manis 500 gr daging kelapa muda Sudah diserut Lalu diaduk dan masak Sampai meletup Nah seperti ini cukup Pindahkan ke dalam wadah anti panas Tuangkan setengah dari wadah Lakukan sampai selesai Hasilnya jadi 15 Selanjutnya 4 putih telur Kita akan mixer sampai berbusa Lalu masukkan 1,8 sendok teh garam Setengah sendok teh cuka putih Gula pasir 70 gr Masukkan 3 kali tahap Mixer sampai terlihat sopik Setelah itu Masukkan 30 gr tepung maizena Mixer kembali hingga rata Dengan speed rendah Setelah itu Kita masukkan ke dalam piping bag Kemudian semprotkan Selanjutnya tambahkan topping Almond slice 25 gr Coko chips 30 gr Bubuk kayu manis 1 sendok makan Saatnya dipanggang Oven sudah dipanaskan 15 menit yang lalu Panggang selama 20 menit Dengan suhu 170 derajat Api atas bawah Ini saya pakai oven digital Dari Eco Home Kalian bisa menyesuaikan dengan oven masing-masing Setelah mateng Saya akan keluarkan dari oven Hasilnya seperti ini Sebaiknya disajikan dingin Tapi saya sudah tidak sabar Pengen mencoba sekarang Coklatnya lumir banget Rasanya juara enaknya Kalian mesti coba Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian Sampai ketemu lagi di video berikutnya Di video kali ini Saya akan berbagi resep Video jualan yang menarik Yaitu Butter cake orange coklat lumer Dimix dengan kacang tanah Nah mau tahu apa aja bahan Dan cara membuatnya Yuk nonton videonya sampai habis Pertama-tama kita bikin Butter cake orange-nya Bahannya 250 gram butter Gula halus 200 gram Kemudian saya akan mixer Pakai stand mixer Eco Home Sampai butternya lembut Dan mengembang Setelah itu Masukkan 5 butir telur Secara bertahap Masukkan satu persatu Lakukan sampai habis Sambil menunggu telurnya tercampur rata Tepung protein sedang Sebanyak 210 gram Baking powder Satu setengah sendok teh Seperti ini cukup Nah ini akan saya ganti dulu Menggunakan pengaduk adonan Setelah itu Nyalakan mixernya Gunakan speed rendah Dan masukkan bahan kering Sedikit demi sedikit Sampai habis Kemudian masukkan Satu sendok teh pasta vanila Minuman rasa jeruk 6 sendok mak Boleh diganti Dengan air buah jeruk asli Aduk hingga tercampur rata Setelah itu Kita ratakan kembali Dengan spatula Disini sudah saya siapkan Cetakan aluminium Kayak gini Tuangkan adonan Setengah dari cetakan Nah kalian boleh aja Menggunakan loyang persegi Atau loyang sesuai selera kalian aja Nah ini akan kita tuang Sampai selesai Dan sampai habis Lalu kita ratakan Setelah itu Saya akan panggang Menggunakan oven digital Dari Ecohome Ovennya sudah saya panaskan 15 menit yang lalu Di suhu 170 derajat Api atas bawah Nah ini akan saya panggang Selama 45 menit Pakai api atas bawah Suhunya 170 derajat Nah ini kira-kira Sudah mateng Lakukan tes tusuk Nah tidak ada lagi adonan yang menempel Tandanya sudah mateng ya Keluarkan dari oven Nah agar cake-nya cepat dingin Boleh dikeluarkan dari cup Karena cake-nya terlalu penuh Jadi saya akan potong sedikit Nah ini akan saya lakukan Sampai habis Sekarang kita bikin coklat genisnya Panaskan 150 ml Whippy cream cair Boleh kalian ganti Dengan susu cair full cream Lalu masukkan 150 gr darkompon coklat Aduk-aduk sampai meleleh Setelah dingin Masukkan 50 gr kacang tanah Yang sudah dicincang Dan dipanggang Atau disangrai Kemudian aduk Sampai tercampur merata Setelah itu Setelah itu tuangkan di atas cake secukupnya Lakukan sampai selesai Nah sekarang kita ratakan Nah ini dia butter cake orange coklat lumernya Siap disajikan Yuk kita cobain Cake-nya lembut banget Rasanya super duper enak Cocok banget jadi di jualan Kalian bisa jual 10 ribu per cupnya Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian Sampai ketemu lagi di video berikutnya Di video kali ini Saya akan berbagi resep Ide jualan Tanpa oven Dan tanpa dikukus Yaitu Diserkap milo susu Cara membuatnya sangat mudah Yuk kita buat sama-sama Langkah pertama Siapkan milo 2 bungkus Setara dengan 44 gram Kemudian seduh dengan air panas Sebanyak 300 ml Lalu aduk hingga larut Setelah itu biarkan hingga dingin Selanjutnya siapkan roti tawar Saya pakai kurang lebih 8 lembar Bagian pinggiran rotinya Kita pisahkan Atau kalian bisa beli Roti yang tanpa pinggiran ya Kemudian kita potong Sesuai ukuran cup yang digunakan Lalu masukkan roti Kedalam cup Setelah itu Setelah itu tuangkan milo Di atas roti Sampai semuanya tertutupi Lakukan sampai selesai Nah saya akan sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya Kita akan kocok 100 gram Whippy krim bubuk Tambahkan air es 200 ml Ini saya akan mixer Pakai hand mixer Idealife Setelah berbentuk seperti krim Pindahkan ke dalam piping bag Kemudian semprotkan krim Di atas roti dengan rata Lalu kita timpa lagi Dengan roti yang sudah direndam Dengan cairan milo Lakukan sampai selesai Terus kita semprotkan lagi Dengan krim Kemudian Kemudian diratakan Setelah selesai Kita masukkan dulu Ke lemari es Selanjutnya Kita bikin Saus milo Bahannya 3 bungkus milo Setara dengan 66 gram milo Kemudian Masukkan 100 ml Susu cair full krim Ini saya pakai Saus pain ideal life Aduk merata Lalu tambahkan 40 ml Kental manis Aduk rata lagi Terakhir 2 sendok teh Tepung jagung maizena Larutkan dengan Sedikit susu Lalu diaduk rata Setelah tercampur rata Kita masak Sampai meletup-letup Dan mengental Gunakan api sedang Cenderung kecil Ini saya pakai Kompor induksi Dari ideal life Nah sekarang Kita angkat Dan biarkan dingin Nah ini baru saja Saya keluarkan Dari lemari es Sekarang kita tuang Saus milonya Pastikan sudah dingin ya Lakukan sampai Selesai Terakhir ini saya Tambahkan Crispy bowl Rasa coklat Nah ini dia Dessert milo susunya Sudah jadi Siap disajikan Atau ingin disajikan Saat dingin Lebih enak lagi Yuk kita cobain Rasanya enak banget Mirip makan roti Dengan es krim milo Kalian mesti coba Satu resep ini Jadi 6 cup Dan tahan 3 hari di kulkas Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Buat kalian Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Terima kasih.